Jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share Setiap video yang kami tayangkan sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui tayangan video kami Nah seri kasih Tuhan saat ini kita akan membahas mengenai dosa yang mengikat Nah ada dua jenis dosa yang mengikat yaitu perjinahan dan juga penyembahan berhala Dan dosa ini seri kasih Tuhan bisa membuka jalan atau pintu untuk dimana kuasa si jahat bisa menembus kita Bahkan bisa terjadi dimana santet bisa menyerang kita seri kasih Tuhan Nah seri kasih Tuhan baik kita akan melihat tayangan berikut ya mengenai dosa yang mengikat Yaitu perjinahan atau perseringkuhan dan juga penyembahan berhala Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Saudara yang dikasih Tuhan ada istilah selingkuh itu indah Tapi sayangnya itu hanyalah tipuan iblis Selingkuh itu tidak pernah indah Tapi justru menghancurkan Ya menghancurkan kehidupan pribadi dan keluarga Hubungan dengan Tuhan rusak Hubungan dengan istri atau suami menjadi rusak Dan hubungan dengan anak juga rusak Bahkan hubungan dengan orang-orang lain Dengan keluarga kerabat menjadi rusak juga Lebih daripada itu efek perselingkuhan itu sangat banyak sekali Perhatikanlah sebuah batu yang dilempar ke air Ada efek riak air yang muncul hingga ke tepian Begitu pula dengan perselingkuhan Efeknya akan kemana-mana dan akan sangat menghancurkan Ingatlah firman Tuhan bahwa barang siapa menabur ia akan memuai Saudara Di perkotaan Jarang kita menemukan berhala berupa patung Lukisan atau jimat Melalui firmannya Tuhan memperingatkan bahwa berhala-berhala Sesungguhnya ada di dalam hati seseorang Sekali lagi Tuhan memperingatkan bahwa berhala-berhala sesungguhnya ada di dalam hati seseorang Berhala-berhala di dalam hati merupakan kesalahan yang tidak terlihat namun fatal Batu sandungan yang pasti membuat seseorang jatuh Bahkan dilenyapkan Mengapa? Karena menduakan Tuhan sama dengan melawan atau menentang Tuhan Tuhan ingin kita bertobat dan kembali menjadi umatnya yang sejati Tidak ada ruang dalam hati kita untuk berhala Selain untuk Tuhan sendiri Ya sahabat yang dikasih Tuhan Berjinah dan juga menyembah berhala Adalah dua dosa Yang mengikat selain kasih Tuhan Dan dua-duanya mengindikasikan ketidak setiaan Ya berjinah Tidak setia kepada pasangannya Dan juga menyembah berhala Tidak setia kepada Tuhan Dan menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupnya Untuk kedua dosa ini selain kasih Tuhan Yang melakukan dosa ini Mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah Nah saya kasih Tuhan artinya mereka di luar lingkup kuasa Tuhan Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 Demikian bunyinya Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri Percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya Terhadap semuanya itu kuperingatkan Kamu seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Nah selain kasih Tuhan Kedua dosa ini juga termasuk disini Selain kasih Tuhan Dan kedua dosa ini adalah dosa yang mengikat Yaitu perjinahan dan persingkuhan Dan juga penyembahan berhala Selain kasih Tuhan Dan ini juga bisa membuka celah Dimana kuasa jahat akan menyerang kita Dan bahkan sihir bisa menyerang orang yang melakukannya Nah selain kasih Tuhan Mari kita akan Sama-sama menyaksikan hambanya Dalam pembahasan hal ini Penyelus Dautoni akan membahas Untuk hal ini selain kasih Tuhan Mari kita akan Saksikan bersama-sama Tuhan Yesus memberkati kita Sekalian Haleluya Amin Kalau kita jadi orang Kristen Umat perjanjian baru Yang hidup dalam Tuhan Percaya Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh Pasti tidak ada Santet yang mengenai kita Tidak ada mantra atau serapah Kecuali ingat Dosa mengikat Maka Iblis menggunakan cara strategi ini Untuk menghancurkan umat Tuhan Makanya saudara hati-hati Dengan namanya Dosa mengikat Karena Iblis tahu Langsung menyerang Tidak bisa Langsung menghantam Tidak bisa Langsung mengutuk Tidak bisa Tanpa ada celah Dosa mengikat Nah Dosa mengikat pertama adalah apa saudara? Perji Perjinahan Kenapa perjinahan itu dosa mengikat? Orang kalau berhubungan sek Itu bukan lagi dua Tapi satu Namanya ikatan darah Nah Suami istri Kalau menikah Kawin Bukan lagi dua Tapi satu Nah Kalau orang berhubungan badan Itu terjadi satu Yaitu Mengikat darah Nah Makanya dosa mengikat ini sangat berbahaya Nah Memang Iblis langsung menghantam Tidak bisa Tapi ada cara Untuk strategi Supaya ada cara untuk masuk Yaitu dengan dosa mengikat Ingat saudara Apa saudara? Dosa apa saudara? Mengikat Yaitu perjinahan Orang Israel dihukum Tuhan Karena ada perjinahan Dengan orang-orang muab Nah Pertama adalah Perjinahan Perjinahan ini dosa mengikat Dan perjinahan ini pula Yang digunakan Balak Atas Sarambiliam Supaya Israel Kena hukuman Tuhan Jadi saudara Apakah orang Kristen Bisa kena santet Kalau dia hidup dalam Tuhan Lahir baru bertobat Dan tidak ada celah Dosa mengikat Dijamin Tidak bisa kena Perjinahan Karena perjinahan inilah Bisa mencemari roh Kalau kita perhatikan Yang namanya Simpson Dia dipakai Tuhan luar biasa Bayangkan saudara Sekali pukul Seribu orang mati Coba kalau kita yang mukul Seribu orang Kita yang mati Nah Dipakai Tuhan luar biasa Tapi ingat Simpson Mempermainkan Tuhan Nah Dia hidup dalam perjinahan Ingat Ada namanya Masa kesabaran Tuhan Tuhan itu Tidak bisa dipermainkan Tuhan itu Tidak bisa untuk mainan Dan Tuhan izinkan Apa yang terjadi Rambutnya dipotong Artinya urapan roh itu Keluar Tuhan ambil urapan itu Roh Allah undur Dan apa yang terjadi Kedua mata Simpson buta Dan dia jadi permainan Simpson yang dipakai Tuhan luar biasa Jatuh dalam dosa Karena apa Dosa yang mengikat Yaitu apa Perjinahan Nah dari perjinanilah Dia mempermainkan Tuhan Dan dia kehilangan Urapan Nah roh Allah undur Nah Tetapi Simpson sadar Dia bertobat Apapun dosa Saudara Kalau kau datang Kalau kau datang pada Tuhan Bertobat Bertobat sungguh-sungguh Maka Tuhan mengampuni Dan apa yang terjadi Tuhan pulihkan Simpson Dan dia dipakai Tuhan lagi Untuk membalaskan kedua matanya Nah kalau kita perhatikan Nah kalau kita perhatikan Simpson pun kehilangan urapan Akibat dosa perjinahan Bukan hanya sekedar rambut dipotong Tidak semudah itu Karena itu berhubungan tentang hubungan Allah dan manusia Pertama Yang bisa membikin celah serangan ke anak Tuhan Adalah dosa yang mengikat Nomor satu adalah perjinahan Kedua Yaitu penyembahan berhala Nah Kalau kita perhatikan Nah Biliam Dengan cara yang mincik Dia tahu Kalau nyumpain umat Tuhan Nyumpain Israel Nyantet Israel Mak nyumpain mantet Israel Tidak bisa Maka dia punya usul Dan dia ngomong sama balak Dan balak lakukan Apa yang terjadi usulnya Dibikinlah penyembahan berhala Dan apa yang terjadi Tuhan marah Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu Tidak ada Ingat tidak Tuhan mingkat apa Tidak ada Allah lain di hadapanku Bahwa tidak ada yang boleh Allah lain di hadapan Tuhan Yaitu berhala-berhala Tidak bisa Dan itu tidak bisa ditoleransi Karena Tuhan itu satu Nah Apa yang terjadi Penyembahan berhala Dosa perjinahan Sama dengan Dosa penyembahan berhala Kalau saudara orang Kristen Yang hidup dalam Tuhan Percaya Yesus sungguh-sungguh Tapi engkau menduakan Tuhan Itu namanya bukan sungguh-sungguh Itu belum bertobat Ya pegang jimat Ya penyembahan berhala Ya ke gereja Ya aktif Ya pelayanan Ya kubah Itu kacau darah Kenapa? Itu dosa yang mengikat Karena orang yang penyembahan berhala Itu berhubungan dengan roh Roh dengan roh Dan itu dosa yang mengikat Nah Roh apa? Roh kuasa gelap Kalau kita bersekutu dengan Tuhan Kita mengikat dengan roh kudus Tapi kalau kita penyembahan berhala Itu mengikat dengan roh jahat Dan itu Tuhan Tidak ada hal lain di hadapanku Ingat Tuhan Jadi yang kedua saudara Pertama Dosa mengikat perjinhan Kedua Adalah Dosa mengikat yang berhubungan dengan Penyembahan berhala Nah Nah dua ini saudara Yang kalau Orang Kristen Sekalipun pelayanan Kalau ada dosa mengikat ini Kalau kena serangan kuasa gelap Kena Karena itu ada berhubungan dengan roh Di sahabat yang dikasih Tuhan Kita bersyukur Kita boleh diberkati Melalui setiap penjelasan Yang disampaikan oleh Yang banyak penjelis Dautoni Dan kita boleh mendapat pemahaman Yang luar biasa Surah kasih Tuhan ya Ada dua dosa yang mengikat Yaitu dosa perjinhan Dan juga dosa penyembahan berhala Dan kedua dosa ini Surah yang kasih Tuhan Bisa membuka Dimana pintu Untuk masuk Ya kuasa si jahat Menyerang kita Surah kasih Tuhan Karena itu Berjaga-jagalah Biarlah senantiasa Kita ada di dalam hadirat Tuhan Dan kita akan menjadi Orang-orang yang menang Kita bebas dari setiap Serangan Iblis Punya nama Tuhan Biarlah semuanya Boleh diberkati Melalui setiap Pemahaman hari ini Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Haleluya Amin Terima kasih telah menonton